Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Hanis diusung oleh PDI Perjuangan Jadi opsi bagi PDI Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Hanis itu dari kemarin Dan pengerucut itu di sore hari Dan kenapa gagal kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Hanis diusung oleh PDI Perjuangan Kita sadar betul Pak Hanis merupakan figur tokoh nasional Dan beliau juga asik lahiran Jawa Barat orang kuningan Dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta Tidak kami yakin betul bahwa Pak Hanis itu adalah sosok pemimpin Yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Hanis tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan Ya ini kan proses Proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DKI Partai Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Hanis diusung di Jawa Barat Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI Kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DKI Partai dan di Bukat Buat Umum Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu Karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak mengendaki Pak Hanis diusung di Jawa Barat Ya Bapak Ya Mulyono dan Geng Ya Mulyono Oke ada yang lain Ya Setelah Pak Hanis ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan Maka Ibu Ketua Umum Jajaran DKI Partai Berkomunikasi dengan kami DKI Partai untuk mencari alternatif calon Dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan dari awal sebenarnya Sebagai salah satu kandidat calon yang diusung dari Gintana Partai Dan Paronal juga Maren juga sudah melalui sebuah proses Pencalonan di Kota Bandung Yang pada akhirnya Kota Bandung kita merekomendasikan nama yang lain Nah sehingga memang di detik-detik akhir itu Yang pada akhirnya kader partai yang menjadi prioritas untuk kita usung Tapi yang saya sampaikan tidak sekedar kader partai Tapi kader partai yang mempunyai track record bagaimana menelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat Jadi memang di akhir-akhir Ini mungkin sekitar jam setengah sebelas malam Oke Tapi video ini Pak komunikasi dengan Pak Anies masih tetap nyambung Karena hasil informasi Pak Anies sudah dihubungi Pak Ya yang komunikasi adalah DPD Partai Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPD Partai Jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD Partai Oke Ya Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri kan disampaikan Dia berbicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat Ya tentunya kan ada sebuah proses ya Proses dari ya mungkin tiga hari dua hari yang lalu Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia dikusung oleh DPD Perjuangan di Jawa Barat Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konfrensi pers ini menjadi bagian ya Dari proses dimana Pak Anies itu dihambat dan bisa dijawabkan oleh DPD Perjuangan Dari proses dimana Pak Anies Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Kompas TV Terpercaya